Kepala Negara mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Presiden menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Namun beberapa waktu terakhir, ditengarai di rute-rute tertentu, barangnya dikuasai swasta. Akibat penguasaan barang di beberapa rute tersebut, harga-harga barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan harga kembali naik. Presiden ingin agar hal ini segera diselesaikan. Saya ingin menyampaikan beberapa hal kemarin setelah dari beberapa tempat di lapangan mengenai program tol laut. Ini sangat diapresiasi oleh masyarakat, oleh bupati dan gubernur. Tetapi pada akhir-akhir ini meskipun ini juga rutenya masih ingin mereka ditambah, rute dan apa ini, keseringan mereka untuk frekuensi untuk mereka datang di baban-baban yang ada di pulau-pulau yang kita miliki. Jadi frekuensinya ditambah, rute trayeknya juga diperbanyak. Tetapi ada keluhan setelah ada tol laut itu, inflasi dulu turun. Sudah sempat turun sampai separuh, harga juga turun 20-30 persen. Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu. Saya belum dapet ini swastanya siapa. Sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini. Ini tolong dikejar dan diselesaikan. Terima kasih telah menonton!